Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kenapa terjadi begitu? Malah ada yang menganalisis maksiat itu lebih kuat, lebih canggih penimbang dakwah Dakwah itu berjalan seperti kuda sadu Tapi maksiat lari seperti pesawat terbang Lebih canggih Kenapa semua ini? Kenapa dakwah kita tidak efektif? Padahal dana yang kita keluarkan untuk benda'wah itu luar biasa Sekali kita undang dari Jakarta Kadang-kadang 30 juta, 40 juta, 50 juta Kalau benda'wah lokal 30 tahun benda'wah di Banda Aceh ini Baru ada 30 juta sedekah Tapi kalau benda'wah dari Jakarta Satu jam kita kasih 50 juta Dari mana uang kita kasih di situ Dan apa tujuan pendakwah ke sini? Da'wah pada hakikatnya adalah da'wah ilah Allah Da'wah kepada Allah Da'wah kepada Allah itu untuk mengajak manusia Udu'u ilah sabili rabika bil hikmah Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu Kepada agama Islam Bil hikmah dengan hikmah Itu da'wah hakiki Supaya orang meninggalkan maksiat Mengerjakan Amal ma'ruf Tetapi manusia sekarang da'wah bukan lagi ilah Allah Kadang-kadang Ilah wali kota Ilah gubernur Ilah presiden Mereka datang bukan membawa ayat dan hadis Tapi memuji-muji gubernur Memuja-muja wali kota, bupati Jadi wali kota, gubernur juga naik bahunya Akhirnya diambillah uang rakyat itu Dikasih untuk pendakwah itu Pendakwah itu bisa beli apartemen di Jakarta Bisa beli mobil mewah, motor GD Jadi seluruh Indonesia Gubernur, bupati, entah siapa lagi Itu tidak pernah berpikir da'wah efektif itu bagaimana? Apa tujuan da'wah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah? Mungkin karena da'wah ini dibisniskan Da'wah ini ada udang dibalik batu Ingin mengangkat dirinya orang masing-masing itu Maka da'wah tidak efektif Tapi da'wah ilah Allah itu efektif Bayangkan ya Dulu orang-orang Arab datang ke sini Dengan niat membawa agama Islam Satu pulau Sumatera dalam waktu lima tahun Islam semuanya Pulau Jawa dalam waktu lima tahun Islam semuanya Kalimantan Islam Sulawesi Islam Tanpa moda Nah kenapa kita 70 tahun sudah merdekah Satu pulau Bali pun tidak mampu kita berda'wah Padahal pendakwah dulu tidak punya titik Hanya punya gelar Syekh Ho'abi Sayyid Kita punya titik Profesor Doktor Satu pulau Bali yang kecil pun Tidak mampu kita Islamkan manusia Kenapa? Ini perlu renungan-renungan Nah Ini menari ya Bagaimana Abu Abdurrahman? Seperti tadi ayat dibacakan kan Sebenarnya da'wah ilah kamu sendiri yang terjun Sehingga Allah keredar dan Allah beli Ini tidak kelepas juga dari surat As-Saf Ayat 6 Jadi dengan harta dan diri Dengan harta dia diri Bersungguh-sungguh didikan agama Allah Dia korbankan Akhir ini kita berda'wah mungkin Seperti tadi kita bicara Pulang-pulang amplop Tapi sah-sah saja Eh kan sah-sah saja Cuma kalau Juga kita butuh supportasi ya Seperti semua Cuma yang jelas Memang hari ini da'wah juga terus Di mana-mana Maksiat juga seperti pesawat Jadi Yang hakiki ini Bagaimana kita menjalankan sebenarnya Apa yang pernah sahabat-sahabat buat Ini kita tinggalkan Pernah ada tokoh juga ulama juga Menatakan pada saya Dharma ini saya sudah bid'ah nih katanya Abu Abdul Rahman saya sudah bid'ah nih katanya Nggak apa Ustaz saya tanya Saya udah naik mobil nih katanya Nggak naik onta Loh saya jadi bongong Jadi apakah ini semacam Apa istilahnya Ilustrasi Atau mungkin Nggak tahu Walang-walang Tapi maksud kita bukan kita Memuang contoh yang Apa Ontanya Nah Dalam hal ini singkatnya saja mungkin Apa yang bisa kamu ambil Ambil Yang nggak bisa kamu ambil Jangan kamu tinggalkan Nggak bisa ambil semua Jangan tinggalkan semua Tentang bagaimana Sahabat-sahabat dengan Jamar Suara ini berdakwah Jadi saya pikir Mereka benar-benar Berdakwah Menyampaikan Satu perintah Satu Mereka buat Kalau kita hari ini Terlalu banyak ilmu Mungkin banyak ini Tapi ya Standarnya apa Saya bilang Standarnya apa Ketika orang tidak sempurna Dia Da'wahnya Nggak real Nggak sejati Nggak ikhlas Bahasa yang mungkin itu Itu adalah dari kaulnya Kaul Allah Dalam Al-Quran Tuh mulang-ulang Tentang kaul Pembicaraan kamu Jadi Pembicaraan kamu ini Ini kan yang paling nanti Dari da'wah Ketika kamu Sekali saja Menyerempet Berarti ini kamu Udah nggak sempurna Mungkin bacaan Quran dia Nggak sempurna Sehingga apa Pembicaraan dia Nggak sempurna Pembicaraan dia Nggak sempurna Isi dalam kepala dia Ini juga Nggak pas Isi kepala dia Nggak pas Ini hati dia Nggak pas Sekali dia Sudah menyimpang Apalagi dia menipu Allah ulang-ulang Bagi yang menipu ini Mereka yang Kazab menipu Kenapa kamu Menipu Menipu Kamu apa Kamu ngambil pelajaran Sebelumnya Ini orang menipu Ini loh Orang sombong Orang sombong Orang sombong Orang yang bodoh Sombong Menyembuhkan dia Bodoh Bodoh Sombong Ujung-ujungnya Ada penipu Di situ Macam dia Ngomong Untuk Mungkin Pemburutas dia Atau macam-macam Menarik sekali Kalau kita Renungkan Menarik sekali Apa yang disampaikan Oleh Abu Abdul Rahman Mungkin Nabi Ingin komentar Begini Ustaz Sedikit saya masukkan Memang Kalau kita Nengok zaman sekarang Itu Istilah ada zaman Zaman now Sekarang Banyak kita Jangan ikuti Zaman now Jangan ikuti Kalimat-kalimat itu Yang penting Seperti Ustaz bilang tadi Sekarang Bagaimana Zaman sekarang Itu Banyak dawah-dawah Di mana-mana saja Seperti Ustaz bilang tadi Jadi bukan Mengajak orang bersatu Jadi untuk Memperolehkan nama istri Yang ada Seperti Ustaz bilang tadi Uang habis Dia ada arti Zaman sekali Di mana-mana Cuman tengok Antara si kompok Bilang si ahliat Dah bagus Jadi Dia bersatukan Kalau zaman dulu Lillah Orang sikit Cuma orang berkah Jadi zaman sekarang Tak berkah lagi Ya baik Bagus sekali Ustaz Farut Tunggu dulu Baik Kita baca SMS Dari pemirsa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Amir Hontah yang terumat Kami mendengar ceramah dari Ustaz di Banyuwangi Oh disana didengar ya Beliau mencaci-caci habisan Mencaci habis-habisan Jawa Antara lain Karena ingin menjawabkan Islam Seperti mengaji dengan lokat Jawa Larung lahut Melemparkan kepala kerbau Dengan upacara doa Baca kulhu Beliau bertanya dan menjawab Apakah kepala kerbau dan doa itu untuk Allah Bukan katanya Tapi untuk jinjin dan iblis Penunggu laut Ustaz Amir yang terumat Sabang ingin kenduri laut besar-besaran Umat perlu diberi pencerahan oleh Mu'i Berdasarkan syaraan Misalnya melalui ceramah pagi Di Mesiraya Baiturama Atau di Acih TV Wassalam di Hasais Nah ini menarik sekali ya Dari di Hasais ya Jadi jawaban kita Islam ini Islam Itu agama dari Allah Islam tidak boleh di Arabisasi Tidak boleh di Musirisasi Tidak boleh di Jawanisasi Tidak boleh di Acehisasi Tidak boleh di Batakisasi Islam di atas Al-Islamu ya'lu walayul alih Jangan coba-coba membawa adat ke dalam Islam Tidak bisa masuk Jangan menjawanisasikan Islam Tapi Yang boleh adalah Mengislamkan Jawa Itu dibolehkah Mengislamkan Aceh Mengislamkan Batak Pedoman kita Al-Quran Bagaimana dengan kenduri laut Kenduri itu dibolehkan dalam agama Asal Dalam kenduri itu Bersyukur kepada Allah Lalu kita makan-makan sedikit Tidak masalah Tetapi kalau kenduri laut Niatnya untuk kita larung Kepala kerbau Untuk dimakan oleh jin Supaya jin itu Mengerelakan ikan-ikan Supaya kita dapat ikan banyak Itu sirik Tidak boleh Tidak boleh kita niatkan Perut-perut kerbau Perut lembu itu Untuk kita kasih sama jin Atau dewa laut Itu sirik Laut itu bukan punya dewa Laut itu bukan punya jin Laut itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang benar Pemirsa saja di sini Silakan di Sabah Mau kenduri laut Tapi akidah kita tidak boleh Terjemah Dengan akidah orang-orang Hinduisme Sebenarnya Haji Farul ya Alhamdulillah Bumi Tauhid Bumi Tauhid Kita baca lagi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Banda Aceh ini Sudah diberi nama baru Kota Zikir Bagaimana pendapat Ustaz Sedangkan Zikir Adalah Khilafiyah Ada ulama yang membolehkan Zikir-Zikir besar Tapi ada ulama Termasuk Imam Syafi'i Yang tidak menggalakkan Zikir besar Mohon pencerahan dari Ustaz Wassalam Tengku Abdurrahman Banda Aceh Dalam Al-Quran Kata-kata Zikir Banyak sekali diulang-ulang Mungkin lebih 90 kali Zikir-Zikir Jadi Mungkin sekarang ini Pemanaan Zikir Sudah dispersal Mungkin kan Tapi lepas dari itu Ada satu hadis saya Bahwa sebaik baik Zikir Adalah baca Al-Quran Nah ini sebaik baik Zikir Sebaik baik Zikir Baca Al-Quran Sebaik baik baca Al-Quran Dalam sholat Kalau kita gak mampu Baca Al-Quran dalam sholat Dengan menghapalnya Kita bisa buka Al-Quran nya Sambil duduk Mungkin gak sanggup duduk Tapi baca Al-Quran Sambil sholat Nah Jadi Itu aja saya Zikir Yang Apa kita Tentang Zikir Iya Karena sebaik baik Zikir Dikatakan dalam satu hadis yang lain Kalau ingin kamu berbicara Dengan Allah Maka bacalah Al-Quran Nah Dalam hadis lagi yang dikatakan Allah memuliakan para Tetamunya di dunia ini Allah punya Wah Ahli di dunia ini Punya keluarga Iya Itulah mereka yang membaca Al-Quran Nah jadi banyak-banyak kita membaca Al-Quran Sehingga akan mendapat Pada jelas baik Zikir Jadi itu Insya Allah Iya Kita tambahkan ya Jadi Bagi kita Zikir itu sesuatu yang baik Kita di dalam Al-Quran Disuruh berzikir oleh Allah Cuma metodenya Masih-masih Ada yang ingin berkumpul-kumpul Dengan suara yang nyari Katanya menjadi syiar Ada yang berzikir Setelah salat mereka berzikir Dan Zikir itu dibagi tingkat-tingkat Bagi orang awam Zikir itu Ya Besar-besar suaranya Cuma dengan kalimat-kalimat yang sudah populer La ilaha illallah subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti ditambah dengan Kasidah-kasidah kan Tapi Itu Zikir Lisa Yang paling penting bagi kita juga Zikir Kalbi Tidak pernah lupa kepada Allah Dimana saja kita berada Tidak pernah lupa kepada Allah Seperti jurek Dipaksa untuk berzina Oleh seorang pelacur yang cantik Saya takut kepada Allah katanya Atau anak pengembala Di zaman Umar Ketika Umar menawarkan Berikan kepada saya Seekor domba Saya beli Kata Anak itu Bukan punya saya Ini punya majikan saya Tapi kau boleh katakan Sama majikanmu Satu ekor sudah dimakan Berikalah Tapi anak itu bertanya Sama Umar Kalau begitu Dimana Allah Dimana Allah Umar pun terharu Begitu kuat Iman anak ini Ini Zikir Kalbi Yang luar biasa Begitu juga Nabi Yusuf Dengan berlesa Jangan sekarang Zikir Mekubohi babah Bandi ajak oleh cewek Tapi zikir yang paling mulia Di sisi Allah adalah Zikir fikri Zikir dengan berfikir Menggunakan otak Menafsirkan Al-Quran Dan merealisasikan Dalam masyarakat Apa yang dilarang oleh Al-Quran Kita habisi Judi Zina Minuman keras Kalau kita jadi pemimpin Kita harus hapus itu Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita anggota di PRA Kita buat kanun Supaya kota kita jauh dengan maksiat Itu zikir fikri Dengan otak Dengan ilmu Ada yang lebih tinggi lagi Zikir ulil albab Orang Aceh tidak bisa bikin minyak rambut Tidak bisa bikin odol Tidak bisa bikin kereta Si insiur-insiur Harus berzikir dan berpikir Supaya kita mampu Membuat juga madin aja Kereta sendiri Tidak pakai lagi Punya jepang Itu baru zikir Ingat Itu hebat sekali Ini perlu kita renung bersama Saya yang ngomong ini juga Tidak bisa apa-apa Mau disuruh buat sama saya Minyak rambut aja Enggak bisa Pepsoden Enggak bisa Tapi hebat kali Tapi ini punya orang lain Jepang punya Korea punya Ini beludu Ini Korea punya Semua Jadi sebenarnya Kita orang Aceh ini Jadi konsumeris Yang galak dengan cik mudawa Apu Pegas ke kok Baik Ada satu lagi Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Bolehkah memakai Sayyidina Dalam tajahut awal Dan akhir Dan bagaimana hukumnya Wassalam Terima kasih Ini dari Ini dari Hamba Allah Tidak ada Begini Ini juga Masalah Khilafiyah Masalah Khilafiyah Tapi kalau di hadis Kita lihat Tidak ada Sayyidina Kita baca aja Allah Masalah Masalah Muhammad Wa ala Alim Muhammad Tapi Ulama Membolehkah Ulama Syafiq Ada ulama Dayak Allah Masalah Sayyidina Untuk penghormatan Kepada Nabi Karena Nabi itu Sayyid Arti Sayyid itu Penghulu Boleh menambahkan Tapi ada juga Ulama yang mengatakan Tidak boleh Itu bid'ah Jadi kami Di Aceh TV Tidak berpihak Kemana-mana Yang pakai Silakan Yang tidak pakai Juga silakan Kan Ada masalah Ada Bagaimana Ada Sayyid Ada Sayyid Kalau Sayyid Ini mungkin Berkenaan dengan Itu Tapi kalau Sayyid Sayyidina Penghulu Memang Tapi memang Tetap Seperti Hadis Mengatakan Tidak ada Beberapa Hadis Tidak ada Menggunakan Walaupun Sayyid Jadi Itulah Kesimpulan Kita Kita Jadikan Diri Kita Dia jadi Sahabatnya Anak-anak Daya Sahabatnya Orang-orang Daya Sahabatnya Orang-orang Sekolah Jadi Tidak berpihak Mau pakai Sayyidina Dalam salat Silakan Mau tidak Pakai Silakan Agama kita Silakan Silakan Belajar 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 Hadis Misalnya Doa Setelah Adah Itu di Hadis Hanya Tidak ada Inna Inna Kala Tukliful Mi'ah Tapi Wa'at Tahjah Tapi Ulama Menambah Inna Kala Tukliful Mi'ah Begitu Juga Dalam Doa Itu Hadis Tapi Ulama Juga Menambah Ada Mengatakan Tidak Boleh Tambah Ada Mengatakan Dibolehkan Karena Maknanya Juga Bagus Jadi Kami Tidak Akan Terjebak Kepada Kami Ingin Menjadi Sahabat Semua Umat Islam Baik Pemirsa Jadifi Yang Dimulakan Oleh Allah Barangkali Ada Yang Ingin Komentar Ada Ada Pemirsa Jangan Kemana Mana Kita Kembali Setelah Jadah Iklan Berikut Tidak Jangan Tidak 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 Terima kasih telah menonton